Intro Lars Vils, seorang kartunis Swedia yang menggambar kartun Nabi Muhammad dilaporkan tewas dalam kecelakaan. Vils dilaporkan tengah menumpang mobil polisi yang menabrak truk di dekat kota Markarit, sebelah selatan negara itu. Dua polisi yang memberikan pengawalan kepadanya juga tewas dalam insiden itu, sedangkan supir truknya dilarikan ke rumah sakit. Vils yang berusia 75 tahun berada dalam perlindungan polisi setelah menerima banyak ancaman mati atas kartunnya. Kartun Nabi Muhammad yang terbit pada 2007 menuai banyak kemarahan muslim yang menganggap representasi visual Nabi adalah penghinaan agama. Apalagi seperti yang diberitakan BBC Senin 4 Oktober 2021, penggambaran Nabi yang dilakukan Lars Vils sangat kurang ajar. Polisi belum membeberkan korban tewas dalam insiden Minggu 3 Oktober 2021 itu. Namun pasangan Vils telah mengonfirmasi kematiannya lewat harian Dajun Snyeter. Pernyataan kepolisian menekankan mereka belum mengetahui bagaimana tabrakan bisa terjadi. Akan tetapi mereka yakin tidak ada keterlibatan orang lain. Kartun tersebut membuat Perdana Menteri Swedia saat itu, Frederick Reinfeld, harus meredakan emosi 22 negara muslim. Selama kemudian, kelompok Al-Qaeda di Irak menawarkan hadiah 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepala Vils. Pada tahun 2015, Vils hadir dalam sebuah debat kebebasan berpendapat di Copenhagen, Denmark yang menjadi target penembakan. Vils mengklaim dia merasa yakin menjadi sasaran penembakan yang membunuh seorang sutradara film tersebut. Terima kasih telah menonton!